Intro Ki Ageng Pengging Aka Kebo Kenongo Setelah kehancuran Majapahit Pada tahun 1478 Masehi Maka berakhir pula Kejayaan Majapahit Berakhirnya masa Kejayaan Majapahit ini Bukanlah saat diperintah oleh Prabu Brawijaya VII Seperti yang dibanyak beritakan selama ini Namun saat ini Di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya V Atau Prabu Brawijaya Pamungkas Sebagai bukti Di bawah inilah nama Raja-Raja yang pernah memerintah Majapahit Yang pertama Raden Wijaya Atau Brewijaya I Atau Prabu Brawijaya I Atau Sri Kertanjasa Jayawadana 1292 hingga 1309 Masehi 2. Raden Kala Gemet Atau Prabu Jaya Negara Atau Sri Jaya Negara 1309 hingga 1328 Masehi 3. Ratu Ayutri Buwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani 1328 hingga 1350 Masehi 4. Prabu Hayem Murug Atau Sri Raja Sawadana 1350 hingga 1389 Masehi 5. Prabu Wikra Mawardana 1389 hingga 1492 Masehi Pada masa inilah Terjadi Perang Barekrek Dimana Adipati Brewirabumi Atau Adipati Kebo Marchoet Mengadakan pemberontakan ke Majapahit Dan berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran Atau Raden Gajah Atau Minak Jingga 6. Ratu Ayu Suhita Atau Dewi Kencana Ungu 1429 hingga 1447 Masehi Diperistri oleh Raden Parameswara Atau Raden Damarwulan Atau yang lantas setelah menjadi suami Ratu Ayu Suhita Memegang tumpuk pemerintahan Dengan gelar Brewijaya II Atau Prabu Brawijaya II Setelah berhasil mengalahkan Jaka Umbaran Atau Raden Gajah Atau Minak Jingga Penguasa Belambangan Pengambilan gelar ini Demi mengkukuhkan kedudukannya Sebagai keturunan Raden Wijaya 7. Prabu Kertawijaya Atau Brewijaya III Atau Prabu Brawijaya III 1447 sampai 1451 Masehi 8. Prabu Rajasa Wardana Atau Brawijaya IV Atau Prabu Brawijaya IV 1451 hingga 1453 Masehi 9. Raden Kertabumi Atau Brewijaya V Atau Prabu Brawijaya V Atau Prabu Brawijaya Pamungkas 1453 hingga 1478 Masehi Dalam masa pemerintahan beliau Beliau dibantu oleh saudaranya Yaitu Raden Purwawi Sesa Sebagai Mahapati 1456 hingga 1466 Masehi Yang lantas digantikan oleh Raden Pandan Salas Atau Bre Pandan Salas 1466 hingga 1473 Masehi Kemudian digantikan oleh Singa Wardana 1468 hingga 1473 Masehi Pada masa pemerintahan Raden Kertabumi inilah Majapahit diserang oleh pasukan Demak Bintara Diperingati dengan Surya Sangkala Sirna Ilang Kertaneng Bumi Sumber lain menyebutkan Raden Kertabumi mulai memegang tumpuk pemerintahan Semenjak tahun 1473 Masehi Sebelumnya dia adalah Raja Bawahan di wilayah Majapahit Semenjak kehancurannya Majapahit kini harus tunduk kepada Demak Bintara Majapahit menjadi negara kecil Bagian dari Demak Bintara Tumpuk pemerintahan Majapahit Dipegang oleh seseorang yang ditunjuk langsung Oleh Sultan Demak atau Raden Patah Yang kini bergelar Sultan Syah Alam Akbar Jimboeningrat I Dan anda semua pasti akan terkejut Bila saya ungkapkan bahwa Pemegang tumpuk pemerintahan Majapahit Setelah Prabu Brawijaya V Adalah Nyo Laiwa Seorang berdarah Cina Yang lantas bergelar Prabu Brawijaya VI Ia memerintah dibawa kendali Demak Bintara Fenomena politik inilah Yang memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan Majapahit Para bangsawan yang sudah terkoyak-moyak harga dirinya Setelah penyerangan Demak Bintara Kini harus kembali menelan pil pahit Dengan dikukuhkannya Prabu Brawijaya VI Yang nyata-nyatanya bukan keturunan Majapahit Bahkan berdarah Cina Dan ketidakpuasan ini meledak juga Raden Girinda Wardana Bangsawan keturunan Majapahit Yang berkedudukan di daerah Keling Kediri Mengadakan pemberontakan Peperangan kembali berkobar Darah bertumpah kembali Dan Majapahit untuk kedua kalinya Berhasil dilulu lantakan Raden Girinda Wardana Yang banyak mendapat dukungan dari gerilyawan Sisa-sisa Laskar Majapahit Lama Berhasil menjebol Majapahit baru Boneka Demak Bintara Prabu Brawijaya VI atau Nyolaiwa Tewat Tahta Majapahit berhasil dikuasai oleh Raden Girinda Wardana Dia memboyong segala tanda kebesaran Majapahit Dari Trowulan ke Keling Kediri Di sana dia mengukuhkan diri sebagai Prabu Brawijaya VII Dan memaklumatkan bahwa Majapahit yang berkedudukan di Kediri sekarang Telah bebas dari dominasi Demak Bintara Mendengar kabar tersebut Pemerintahan Demak Bintara tidak tinggal diam Pasukan dalam jumlah besar dikirim ke Kediri Peperangan kembali pecah Dan lagi Darah membanjiri bumi Pertiwi Pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sunan Kudus ini Mendapat perlawanan dasyat Kediri Sulit ditaklukan Begitu sulitnya menjebol Kediri Mengingatkan penyerangan Demak Keterowulan kala itu Kediri yang hendak melepaskan diri dari Demak Berhasil ditaklukan Prabu Girinda Wardana Tidak diturunkan dari takhtanya Namun sekarang Menjadi bawahan Demak Bintara Pada tahun 1527 Masehi Kembali Demak mengirimkan pasukan tempur ke Kediri Disinyalir Prabu Girinda Wardana Telah mengadakan hubungan dengan Portugis Di jaman Sultan Trenggana Memegang tumpuk pemerintahan Demak Bintara Kediri berhasil di Jebol Prabu Brawijaya VII atau Raden Girinda Wardana Gugur di Medan Laga Prabu Brawijaya VII atau Raden Girinda Wardana Gugur di Medan Laga Hal inilah yang diekspos besar-besaran oleh kaum Putihan Sehingga muncul pendapat bahwa Demak bukannya menghancurkan Majapahit Namun menyerang Raden Girinda Wardana Yang lebih dahulu menghancurkan Majapahit Padahal faktanya Baik penyerangan kepada Prabu Brawijaya V Maupun Raden Girinda Wardana Semuanya dilakukan oleh pasukan Demak Bintara Kata Damar Sasangka Pewaris Tahta Sah Prabu Brawijaya V atau Raden Kertabumi Mempunyai seorang permaisuri yang berasal dari negeri Champa Atau Kamboja Selatan Bernama Dewi Anarawati Permaisuri beliau ini beragama Islam Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim As Samarkon Yang terkenal di Jawa dengan nama Syekh Ibrahim Semorokondi Makamnya berada di Tuban sekarang Kata Damar Sasangka Dewi Anarawati ini adalah bibi dari Sunan Ampel Atau Raden Ali Rahmat Atau Bong Suihu Pendiri Dewan Wali Sangha Raden Ali Rahmat adalah Putra Syekh Ibrahim Semorokondi Raden Ali Rahmat juga adalah menantu Adipati Tuban Adipati Wilwatikta Adipati Wilwatikta Mempunyai dua orang putra-putri Yang sulung dinikahi oleh Raden Ali Rahmat atau Sunan Ampel Dan kelak terkenal dengan sebutan Nyi Ageng Ampel Sedangkan yang bungsu bernama Arya Teja Arya Teja menggantikan kedudukan ayahandanya Sebagai Adipati Tuban dengan gelat Adipati Arya Teja Adipati Arya Teja inilah Ayahanda Raden Sahid dan Dewi Raksawulan Kelak Raden Sahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga tidak berminat menggantikan kedudukan ayahandanya Sebagai seorang Adipati Tahta Tuban diserahkan kepada Raden Jakasupa Suami adiknya Dewi Raksawulan Raden Jakasupa adalah keturunan empu keraton Majapahit Yaitu Kipitrang atau Kisupa Madrangi atau Pangeran Sedayu Raden Jakasupa adalah arsitek keris Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabuk Inten yang terkenal itu Sesungguhnya keris Kiai Naga Sasra maupun Kiai Sabuk Inten adalah sebuah simbol sementara Naga Sasra berasal dari bahasa sanskerta naga Sahasrara yang berarti seribu naga Ini melambangkan banyaknya kekuatan-kekuatan laten Majapahit Yang masih memiliki kekuatan militer dan masih memiliki pengaruh besar di pelosok Nusantara Sedangkan Sabuk Inten berarti ikat pinggang Inten yang melembangkan para investor ekonomi lokal maupun mancanegara Sebagai sumber keuangan yang sangat menentukan perputaran roda perekonomian negara Raden Jakasupa bukan orang sembarangan Ayahandanya Kipitrang atau Kisupa Madrangi Sangat berpengaruh dalam negeri Majapahit dan mancanegara Waktu Majapahit masih berdiri Pekerjaannya sebagai penyedia persenjataan militer negara Menjadikan Kipitrang banyak memiliki relasi Apabila Anda pernah dengar sebuah pedang kuno yang menjadi kebanggaan Dr. Sun Yat Sen Pendiri Taiwan yang bernama Pit Kang Sesungguhnya pedang tersebut adalah hasil tembaan Kipitrang Sehingga namanya pun masih disebut Pitrang Walaupun dalam logat Cina Pedang ini masih disimpan di Taiwan Pedang tersebut adalah hadiah Raja Majapahit kepada Kaisar Tiongkok Dan tidak tahu bagaimana ceritanya Pedang kuno yang berasal dari Majapahit tersebut Bisa dibawa lari oleh Dr. Sun Yat Sen ke Taiwan Setelah Tiongkok berhasil dikuasai kaum komunis Kebesaran nama Kipitrang inilah Menjadikan Raden Jakasupa Sebagai anak laki-laki satu-satunya Dan istri yang berasal dari Majapahit Seorang lagi Istri Kipitrang berasal dari Belambangan Dari istri Belambangan ini Beliau mempunyai seorang putra bernama Jakasura Yang meninggal sewaktu berusia belia Praktis Putra Kipitrang tinggal Raden Jakasupa Damar Sasangka Sangat disegani Para sisa-sisa bangsawan Majapahit Yang masih memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi maupun militer Dan masih banyak tersebar di beberapa pelosok Nusantara Serta yang disimbolkan dengan keris Kiai Nagasasra Ditambah para investor asing Yang disimbolkan dengan keris Kiai Sabukinten Sangat-sangat menghormati Raden Jakasupa Kiai Sabukinten Sosok Jakasupa Dibutuhkan di pihak pemerintahan Demak Bintara Ditambah kehadiran Sunan Kalijaga Yang juga sangat disegani oleh berbagai kalangan Lintas agama di wilayah bekas kerajaan Majapahit Maka seolah-olah Dua orang ini adalah kunci keberlangsungan pemerintahan Demak Bintara Sunan Kalijaga Demi mengingatkan Sultan Demak Memerintahkan Raden Jakasupa membuat dua buah keris Yaitu Kiai Nagasasra dan Kiai Sabukinten Keduanya harus diserahkan kepada Sultan Demak Sebagai benda simbolik Untuk mengingatkan Sultan Demak Bahwa tanpa dukungan sisa-sisa bangsawan Majapahit Serta tanpa dipermudah masuknya investor mancanegara Ke wilayah Demak Bintara Dapat dipastikan Demak tidak akan berumur lama Dengan bersatunya Kiai Nagasasra dan Kiai Sabukinten tersebut Bisa dipastikan Demak akan berdiri tegak sebagai kerajaan besar pengganti Majapahit Sayangnya pada perkembangan selanjutnya Kedua benda simbolik ini dianggap sangat-sangat keramat oleh masyarakat Jawa hingga sekarang Dan timbul kepercayaan Pemerintahan akan kuat jika seorang penguasa memiliki Kiai Nagasasra dan Kiai Sabukinten sekaligus Kiai Nagasasra Kembali pada Prabu Brawijaya V yang menikahi Putri Champa Dewi Anarawati Dari pernikahan tersebut lahirlah tiga orang putra-putri yang sulung seorang putri Sampai sekarang belum diketahui namanya Dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat 4 Penguasa wilayah Pengging daerah sekitar Surakarta sekarang Yang kedua Raden Lembu Peteng berkuasa di Madura Dan yang ketiga Raden Jakagugur Kelak Raden Jakagugur inilah yang dikenal dengan nama Sunan Lawu Penguasa mistik Gunung Lawu Keberadaannya di Gunung Lawu disalahpahami oleh warga sekitar sebagai Prabu Brawijaya V sendiri Maklum sosok raja pada masa itu hanya dikenal nama besarnya Semata Sosok aslinya bagi masyarakat pedesaan sama sekali tidak diketahui Karena sulit bertemu langsung Tidak ada media masa pada waktu itu seperti zaman sekarang Sehingga wajah Prabu Brawijaya V terbatas hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mengenalinya Oleh karena itu, kehadiran Raden Jakagugur di Lereng Gunung Lawu disalahpahami sebagai Prabu Brawijaya V Bahkan sampai sekarang Dan Prabu Brawijaya V tetap ada di Trowulan hingga beliau wafat Prabu Brawijaya V tidak pernah kemana-mana Semenjak dari Banyuwangi hingga jatuh sakit dan wafat Beliau ada di Trowulan Sunan Kalijagalah Yang terus mendampingi beliau hingga kewafatan beliau Dari pernikahan Adipati Handayaningrat IV Dengan putri sulung Prabu Brawijaya V Lahirlah dua orang putra Pertama Raden Kebo Kanigara Dan yang kedua Raden Kebo Kenanga Raden Kebo Kanigara Lahir pada tahun 1472 Masehi Menyusul setahun kemudian Raden Kebo Kenanga lahir Tahun 1473 Masehi Jadi sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintara Pada tahun 1478 Masehi Raden Kebo Kanigara Masih berusia 6 tahun Dan Raden Kebo Kenanga Masih berusia 5 tahun Menginjak usia 20 tahun Raden Kebo Kanigara pergi meninggalkan Pengging Beliau memutuskan menjadi seorang vanaprasta Atau pertapa dalam usia muda Beliau melakukan pertapaan di daerah Gunung Merapi Tempat dimana beliau pernah bertapa Sekarang terkenal dengan sebutan desa turgo Yang berasal dari gabungan dua suku kata Anggen Turaga yang artinya menggambleng diri Petilasan bekas kuliau bertapa Kini berubah menjadi makam yang banyak diziarai oleh masyarakat Jawa Padahal Raden Kebo Kanigara beragama sifat Buddha Dan apabila wafat tidak mungkin dikebumikan Namun dikremasi atau diaben Sejujurnya jenazah Raden Kebo Kanigara hilang raib Karena kekuatan tapa beratannya yang sangat keras Dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kebo Kanigara sekarang Sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau bersemedi Putra Bungsu Adipati Handaya Ningrat IV Yaitu Raden Kebo Kenanga Dalam usia 20 tahun Setahun semenjak kepergian kakaknya Harus kehilangan Ramandanya Adipati Handaya Ningrat IV wafat Dan seharusnya Yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Raden Kebo Kanigara Karena sang sulung telah pergi bertapa Maka si Bungsu Raden Kebo Kenanga Terpaksa menggantikannya Dan Raden Kebo Kenanga lantas dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging Dalam usia relatif muda Ki Ageng Pengging sangat terkenal kedalaman spiritualitasnya Dalam garis keturunan Sebenarnya mengalir darah pewaris sah tahta Majapahit Karena nenek beliau Yaitu Dewi Anarawati Telah diangkat sebagai permaisuri Sehingga jelas disini Manakala Prabu Brawijaya V Kelak lengser ke Prabun atau wafat Maka yang berhak menggantikannya adalah putranya Yaitu Raden Kebo Kanigara Karena seperti telah diceritakan di atas Raden Kebo Kanigara tidak berminat kepada tahta Maka Raden Kebo Kananga atau Ki Ageng Pengging Yang berhak menggantikannya Jika ditilik dari sini Sesungguhnya pewaris tahta Majapahit Seharusnya Ki Ageng Pengging Bukan Raden Pata Seluruh masyarakat Majapahit tahu akan hal ini Tahu siapa yang seharusnya berhak memegang tahta Sehingga diam-diam Pengaruh keturunan Pengging masih terasa sangat besar Di wilayah Demak Bintara Bagi pemerintahan Demak Keturunan Pengging adalah bahaya laten Praktis pemerintahan Demak Bintara Secara diam-diam memasang pasukan mata-mata khusus di Pengging Gerak-geri Ki Ageng Pengging Tak pernah lepas dari pengamatan Sultan Demak dan Dewan Wali Songo Sesungguhnya Jika Ki Ageng Pengging mau Ia bisa melakukan konsolidasi kekuatan sisa-sisa Majapahit Tapi Seperti sifat kakaknya Ki Ageng Pengging Sama sekali tidak mempunyai ambisi politik seperti itu Malahan beliau lebih suka mendalami spiritualitas Para prajurit Pengging sendiri Sangat merasakan akan hal itu Kegiatan pelatihan militer Dirasa jauh berkurang semenjak Ki Ageng Pengging menggantikan ayahandanya Malahan Tempat-tempat suci Lebih bergairah dan hidup semenjak beliau berkuasa Ki Ageng Pengging tenggelam dalam spiritualitas Setiap waktunya Senantiasa beliau memanfaatkan untuk peningkatan kesadaran atma Pengging sangat damai Penuh nuansa religius Namun hal itu tak berlangsung lama Manakala Ki Ageng Pengging berkenalan dengan seorang ulama Islam Yang dikenal berseberangan dengan Dewan Wali Songo Yaitu Syekh Lemah Abang Atau Syekh Siti Jenar Pengging mulai memanas Sun Yat Sen itu sudah meninggal di tahun 1925 Padahal Taiwan itu jadi negara sendiri baru di tahun 1949 Yang dimaksud itu bukan Sun Yat Sen Tapi Chiang Kaisek Walaupun masih belia Kedalaman spiritualitas Ki Ageng Pengging Tidak bisa diragukan lagi Pencapaian spiritualnya Sampai pada kondisi mati Sajroneng Ureb Ureb Sajroneng Pati Atau Mati di dalam hidup Hidup di dalam kematian Beliau mampu dalam beberapa hari Bermeditasi tanpa bernafas Raga beliau mampu menyerap perana Atau oksigen Melalui seluruh pori-pori tubuh Tanpa menggunakan pergerakan paru-paru Bila tidak jeli Mereka yang melihat kondisi Ki Ageng Pengging Sewaktu bermeditasi Pasti akan menyangka beliau meninggal Namun Bagi yang benar-benar jeli Mereka akan tahu Jantung beliau masih tetap berdetak Sangat-sangat halus Dan darah beliau masih tetap mengalir Walau dalam percepatan yang sangat-sangat halus Dan Yatiko Sinanggu memiakkan perana Sang diloh jati ngaranya Yaku puja jati ngaranya Sambah yang ngarit Yapuan mangkono tiksno Dening asamadi Kuyakto hilang Ikang wayu ganal Mati lino risangkanya Apantan cina tanah Dening atma Nahan margo kunyi rahasia ngaranya Itulah yang disebut memuja perana sang dilah jati Yaitu sejatinya puja Sembah yang ngarasuk sama Bila sudah demikian Samadinya sangat-sangat tajam Benar-benar hilangnya nafas yang kasar Mati lenyap ke asalnya Kesadaran suksma telah melebur ke kesadaran atma Inilah kunci kesempurnaan Kiageng Pengging telah mencapai tahap peleburan ini Sesuai dengan yang diuraikan dalam rontal tatua Gianna Bila beliau mau Beliau bisa meninggalkan badan kasarnya mati Sesuai dengan keinginannya sendiri Beliau diangkat sebagai penguasa Pengging Pengganti ayahandanya Dalam usia belia Beliau menikah Seorang gadis dari daerah Tingkir Masih adik kandung Kiageng Tingkir Beliau persunting Pengging benar-benar damai Jauh dari hiruk pikuk perpolitikan Jauh dari pertikaian-pertikaian Sunan Kalijaga pun sering berkunjung ke pengging Bersama beberapa santri beliau Dari Sunan Kalijaga Kiageng Pengging senantiasa mendapat Petua-petua yang sangat berharga Walaupun Sunan Kalijaga beragama Islam Dan Kiageng Pengging beragama Siva Buddha Kedekatan hubungan mereka Sudah tidak bisa digambarkan lagi Secara khusus Kiageng Pengging menyediakan Musholat di kompleks dalam agung beliau Ini diperuntukkan bagi sahabat-sahabat beliau Yang beragama Islam Dari sahabat-sahabat Islam beliau inilah Kiageng Pengging tahu akan Sosok Syekh Lemah Abang Atau Syekh Siti Jenar Sosok ulama yang berseberangan Dengan Dewan Wali Songo Beberapa kali dalam meditasinya Beliau mencoba menghubungi Syekh Lemah Abang Dan Kiageng Pengging tersenyum puas Manakala salam beliau senantiasa dijawab oleh Syekh Lemah Abang Dengan senyuman yang luar biasa damainya Kiageng Pengging tahu Syekh Lemah Abang bukan manusia sembarangan Beberapa kali pula Mereka bertemu di dalam alam meditasi Kiageng Pengging mencium kaki Syekh Lemah Abang Dengan penuh hormat Dan Syekh Lemah Abang senantiasa mengusap-usap Kepala Kiageng Pengging dengan penuh kasih Sunan Kalijaga tahu Akan semua itu Dan beliau tersenyum bangga Setiap kali dalam tafak kurnya Melihat Syekh Lemah Abang Dan Kiageng Pengging senantiasa bertemu Walau dalam alam lain Walau tidak di alam nyata Dan manakala Sosok Syekh Lemah Abang Mendadak berkunjung ke Pengging Betapa bahagianya Kiageng Pengging Walau belum pernah bertemu secara fisik Kiageng Pengging dan Syekh Lemah Abang Sudah senemikian dekatnya Begitu Syekh Lemah Abang hadir Kiageng Pengging langsung bersujud di depan beliau Mencium kaki beliau Penuh hormat dan sangat-sangat bahagia Pernah selama 3 hari 3 malam Keduanya meluangkan waktu Untuk berdiskusi Tentang inti sari spiritualitas Tidak hanya sekedar berdiskusi Keduanya masuk ke dalam batin masing-masing Dan disana Syekh Lemah Abang Bersorek gembira begitu melihat Kiageng Pengging Di bawah awan-awan min yang tenang Tengah ada di bawah beliau Tidak terlampau jauh Dan disana Kiageng Pengging mencakupkan kedua tangannya di depan dada Menyembah Sembari memandang Syekh Lemah Abang dengan senyum kedamaian Karena seringnya berkunjung ke Pengging Syekh Lemah Abang akhirnya dipertemukan dengan sahabat-sahabat Kiageng Pengging Beberapa bangsawan muda keturunan Majapahit yang masing-masing juga memiliki wilayah kekuasaan Mereka antara lain Kiageng Tingkir, Kiageng Butuh, dan Kiageng Ngerang Ketiganya bahkan lantas tertarik memeluk Islam tanpa paksaan Kiageng Butuh, dan Kiageng Ngerang Kelak terkenal dengan gelar Sunan Butuh, dan Sunan Ngerang Namun diam-diam Mata-mata Demak Bintara Mengetahui semua itu Laporan segera masuk ke hadapan Sultan Demak Dan Sultan Demak meneruskan informasi itu ke Dewan Wali Songo Sebuah informasi yang sangat mengejutkan bagi Dewan Wali Songo Dan Dewan Wali memerintahkan Sultan Demak Agar semakin meningkatkan kegiatan mata-mata di wilayah Pengging Sultan Demak merespon perintah tersebut Jumlah pasukan mata-mata semakin ditambah di wilayah Pengging Demak semakin waspada Karena bila Pengging bergerak, dapat dipastikan Dukungan dari berbagai daerah akan mudah diraih Apalagi ditambah sosok Sya Lemah Abang dan Sunan Kalijaga di sana Pengging akan berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan Dan hal ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan pemerintahan Demak Bintara Padahal ketakutan Demak Bintara hanyalah ketakutan semu Karena di Pengging tidak ada pergerakan apapun Ia geng Pengging tidak mempunyai rencana untuk membuat mekar Demak Bintara hanya ketakutan sendiri Sunan Kalijaga membaca gelegat tersebut Beliau memeringatkan Ki Ageng Pengging untuk waspada Namun Ki Ageng Pengging bagaimanapun juga masih berusia belia Beliau kadang masih kurang perhitungan Beliau sangat mencintai spiritualitas Dan kecintaannya ini membuat beliau tanpa perhitungan yang matang Menawarkan wilayah Pengging untuk dipakai sebagai tempat kepindahan Pesantren kerendah sawah milik Syekh Lemah Abang Syekh Lemah Abang memang mempunyai rencana Untuk memindahkan lokasi pesantrennya yang ada di Cirebon Hal ini berkaitan dengan situasi politik Cirebon Yang semakin memanas Akibat terus-terusan menjalankan agresi militer Kepajajaran Cirebon sudah tidak kondusif lagi Bagi peningkatan kesadaran Sudah sangat-sangat berubah Sudah tidak sama lagi dengan Cirebon Di masa Syekh Zatul Kahfi masih hidup Namun Sunan Kalijaga melarang Syekh Lemah Abang Menerima tawaran itu Karena bila Syekh Lemah Abang menerimanya Pemerintah Demak Bintara Akan menuduh beliau bersekongkol dengan Ki Ageng Pengging Hendak mengadakan gerakan subversif Syekh Lemah Abang memang tidak begitu memahami peta perpolitikan Dan Sunan Kalijaga yang lebih paham Oleh karenanya Syekh Lemah Abang menolak tawaran Ki Ageng Pengging Beliau memutuskan untuk tetap bertahan di Cirebon Dan kabarnya Bahwasannya Ki Ageng Pengging menawarkan wilayah Pengging Sebagai tempat kepindahan pesantren kerendalasawak Diartikan Lain oleh pemerintahan Demak Sultan Demak Yang sudah terlanjur ketakutan Menyimpulkan bahwa memang tengah terjadi gerakan rahasia Antara Ki Ageng Pengging dengan Syekh Lemah Abang Dan Dewan Wali Songo pun bertindak Sunan Giri Kedaton Mengeluarkan fatwa Bahwa Syekh Lemah Abang adalah musuh kehilafan Islam di Jawa Dan tugas Sultan Demak dan Sultan Cirebon Sunan Gunung Jati Untuk menangkap Syekh Lemah Abang Terdengarlah kabar Syekh Lemah Abang dijatuhi hukuman mati Oleh pemerintah Demak Bintara Dengan tuduhan mengajarkan ajaran sesat dan hendak mengadakan makar Takurung Lontang Asmara Sunan Panggung Dan murid-murid Syekh Lemah Abang yang lain Ikut dijadikan sasaran pemerintah Kabar ini sampai juga ke Pengging Ki Ageng Pengging berkabung Begitu juga Ki Ageng Tingkir Ki Ageng Ngerang Dan Ki Ageng Butuh Untung Ki Ageng Tingkir Ki Ageng Ngerang Dan Ki Ageng Butuh Lepas dari daftar buruan pemerintah Demak Tidak seperti Lontang Asmara dan Sunan Panggung Ki Ageng Pengging benar-benar merasa kehilangan Dan beliau semakin menyadari Bagaimana posisinya di mata Sultan Demak Dirinya dipandang sebagai duri dalam daging Musuh dalam selimut Takurung Setelah Syekh Lemah Abang Pasti akan tiba giliran beliau menjadi target untuk disingkirkan Ki Ageng Pengging telah siap untuk itu Siap menunggu giliran untuk disingkirkan Bukan untuk melakukan perlawanan bersenjata Namun siap menerima ajal Jika memang Sultan Demak menghendakinya Ki Ageng Pengging sangat merindui sosok Syekh Lemah Abang Apabila Syekh Lemah Abang pergi dari dunia ini Maka Ki Ageng Pengging berniat untuk mengikutinya Apalah arti dunia bagi Ki Ageng Pengging Dunia sama sekali tidak menarik minat beliau Beberapa bulan setelah wafatnya Syekh Lemah Abang Ki Ageng Pengging mengirimkan surat kepada Sultan Demak Isi surat tersebut sangat mengejutkan Ki Ageng Pengging bermaksud mengakhiri pemerintahan Pengging Dan beliau meminta kepada Sultan Demak Agar memasukkan wilayah Pengging ke Kadipaten terdekat Sesuai kebijaksanaan Sultan Demak Bahkan Ki Ageng Pengging meminta Agar Sultan Demak melepas segala jabatan politik beliau Surat ini menggembarkan Demak Bintara Begitu menerima surat tersebut Sultan Demak mengadakan sidang mendadak dengan para petinggi kesultanan Sidang berjalan alot Dan hasil keputusan sidang Menyetujui permintaan Ki Ageng Pengging Walaupun sikap waspada Tetap harus dijaga Demi menghadapi maksud tersembunyi dari permintaan tersebut Keesokan harinya Sultan Demak memerintahkan Pati Wanasalam Pati Agung Kesultanan Demak Bintara Untuk berangkat menuju Pengging Menemui Ki Ageng Pengging Pati Wanasalam ditugaskan Untuk membacakan surat keputusan Sultan Demak Di hadapan Ki Ageng Pengging Sekaligus memenuhi keinginan Ki Ageng Pengging Mengadakan pelepasan jabatan Di samping itu pula Ki Wanasalam mendapat pesan khusus Agar terus mencari informasi Secara diam-diam Tentang maksud sesungguhnya dari keinginan Ki Ageng Pengging Rombongan Pati Agung Demak Bintara ini Sampai juga di wilayah Pengging Kedatangan rombongan pasukan kesultanan Yang serba mendadak ini Menggembarkan Pengging Para prajurit Pengging Tanpa dikomando Segera mempersiapkan diri Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Pengging mendadak tegang Rombongan dari Demak ini Disambut oleh Ki Ageng Pengging Kedatangannya yang mendadak Tanpa pemberitahuan Memang disengaja Agar bisa melihat kondisi Pengging Yang sesungguhnya Seluruh pasukan Demak Diberi tempat istirahat tersendiri Ki Pati Wanasalam Diberikan tempat khusus Perjalanan agak jauh Membuat Sampati kecapaian Setelah disambut oleh Ki Ageng Pengging Ki Pati Wanasalam Diberikan waktu untuk beristirahat sejenak Manakala dirasa sudah pulih tenaganya Ki Wanasalam Mengutus seorang prajurit Agar menghadap Ki Ageng Pengging Ki Ageng diminta bersiap sedia Karena Ki Wanasalam Hendak menyampaikan amanah Sultan Demak Dan prajurit yang diutus Kembali dengan menyampaikan pesan Dari Ki Ageng Agar Ki Pati berkenan Menuju balai pisauanan Ki Wanasalam Diiringi beberapa pengawal khusus Berangkat terlebih dahulu Menuju balai pisauanan Setelah Ki Pati sudah tiba di sana Baru Ki Ageng Pengging menyusul Hal ini adalah etika kerajaan Jawa Dimana seorang pejabat besar Harus terlebih dahulu ada di balai pisauanan Baru pejabat di bawahnya datang menghadap Setelah keduanya berada di balai pisauanan Ki Ageng Pengging Menyatakan kesiapannya mendengarkan amanah Sultan Demak Bintara Ki Wanasalam Segera menjelaskan bahwa surat Ki Ageng telah diterima oleh Sultan Demak Dan Sultan Demak telah mengadakan sidang khusus Hasil keputusan sidang telah tertulis di dalam gulungan surat keputusan Sultan yang kini Dipegang oleh Ki Wanasalam Sebelum dibacakan Ki Wanasalam menanyakan Kesungguhan isi surat yang dikirimkan Ki Ageng Pengging Lantas rencana apa yang hendak dilakukan Ki Ageng Apabila keinginannya dikabulkan oleh Sultan Demak Ki Ageng mengaturkan Sembah sebelum menjawab Lantas beliau menuturkan Bahwasannya Apa yang telah beliau tulis di dalam surat yang telah dikirimkan kehadapan Sultan Demak Memang benar-benar telah menjadi niatan dan kebulatan tekat beliau Manakala keinginannya yang tertulis di dalam surat tersebut digabulkan Maka beliau hanya meminta Agar pajak wilayah Pengging tidak dinaikkan Serta memberikan tanah kepada Ki Ageng Pengging cukup beberapa jum Hektar saja Sekedar sebagai tempat tinggal di lahan bersawah Ki Wanasalam belum puas Dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh selidik Tentang hubungannya dengan Sunan Kalijaga Tentang nasib para prajurit Pengging kelak di kemudian hari Tentang jumlah persenjataan Pengging Tentang perekonomian Pengging Dan tentang hubungan Ki Ageng Pengging dengan Sialemah Abang Dan para murid-muridnya Ki Wanasalam sengaja ingin mendengar langsung jawaban dari Ki Ageng Pengging Demi untuk mencari-cari hal-hal yang janggal dari kata-kata beliau Namun tidak satupun jawaban yang diberikan oleh Ki Ageng Pengging Nampak ada kejanggalan di sana Ki Wanasalam tetap belum sepenuhnya percaya Dan pada akhirnya Ki Wanasalam mengajukan pertanyaan simbolik Pertanyaan yang sudah dipesankan oleh Sultan Demak Pertanyaannya adalah sebagai berikut Mana yang dipilih? Atas atau bawah? Kosong atau isi? Ki Ageng Pengging tersenyum Sejenak beliau terdiam Lantas memberikan jawaban Manakah yang hendak saya pilih? Tidak ada Sebab baik atas, bawah, kosong maupun isi Semuanya adalah milik saya Ki Wanasalam terkejut mendengar jawaban Ki Ageng Pengging Sekali lagi Ki Wanasalam mengajukan pertanyaan serupa Dan kembali Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sama Dan beliau tambahi Janganlah salah mengerti Aku ini adalah segalanya Aku ada di mana-mana Aku telah melampaui segalanya Jadi mana lagi yang bisa aku pilih? Karena semuanya adalah aku Ki Wanasalam tersenyum dan berkata Tuluskah jawaban Ki Ageng? Tidak adakah maksud lain? Ki Ageng Pengging tersenyum Dia tidak menjawab lagi Jawaban Ki Ageng Pengging sangatlah tulus Namun Ki Wanasalam tetap tidak bisa menangkap ketulusan itu Ia masih curiga Curiga jikalau jawaban itu bernilai ambigu Tidak murni spiritual Namun tersirat juga maksud Ki Ageng Pengging Mempunyai rencana merebut tahta demak bintara Pikiran Ki Wanasalam yang sudah terpola dengan kecurigaan Tidak bisa melihat ketulusan kata-kata Ki Ageng Pengging Melihat orang yang pikirannya seliar ini Maka percuma Ki Ageng Pengging mengulangi kata-katanya Beliau lantas memilih diam dan tersenyum Senyum geli seorang yang melihat keserakaan tambak di depan matanya Keserakaan manusia yang terobsesi ke duniawian Dan lagi-lagi Senyum ini diartikan lain oleh pikiran Ki Wanasalam Pikiran yang sudah penuh dengan setan-setan liar Jika Ki Wanasalam sadar Dia seharusnya malu Kepada sosok pemuda yang umumnya terpaut jauh dengannya Namun batinya lebih tulus daripada batinya sendiri Dan pada akhirnya Ki Wanasalam menyampaikan amanat Sultan Demak Ia mengeluarkan surat keputusan Sultan Demak Sembari berdiri Ia membacakan surat keputusan tersebut Surat tersebut berisi Mulai semenjak hari yang tertanda Dalam surat keputusan Sultan Demak Ki Ageng Pengging dilepas dari jabatannya sebagai Adipati Pengging Dan Pengging bukan lagi wilayah tersendiri Pengging akan dimasukkan ke wilayah terdekat Untuk sementara Menunggu keputusan lebih lanjut Ki Ageng Pengging harus tetap memimpin Pengging Dan tetap menjaga keamanan Pengging Gemparlah seluruh prajurit Pengging mendengar surat keputusan Sultan Demak tersebut Sedangkan Ki Ageng Pengging malah tersenyum puas Karena dengan lepasnya jabatan sebagai Adipati dari pundaknya Maka setidaknya rasa ketidak terimaan beliau akan tahta yang direbut Raden Patah Yang masih tersisa sedikit di relung hatinya Bisa dimatikan Namun tidak begitu bagi para prajurit Pengging Banyak yang menahan amarah ketidak terimaan Selesai membacakan surat keputusan Sultan Demak Kipati Wanassalam Menggulung surat tersebut Menyimpannya kembali dan duduk Lantas Kipati berkata Mulai hari ditetapkannya surat keputusan ini Ananda Ki Ageng Pengging sudah bukan lagi seorang Adipati Dan atas perintah Kanjang Sultan Demak Ananda harus menghadap ke Demak Demi menunjukkan kesetiaan Ananda Ki Ageng menjawab Kipati Apa perlunya hamba menghadap ke Demak Toh sekarang saya bukan siapa-siapa lagi Sudahlah Saya sekarang hanyalah orang sudra Wong Cili Kanjang Sultan Demak seyukianya Jangan lagi mencurigai hamba Kipati berkata tegas Ini adalah perintah seorang Sultan Dan beliau memberi waktu bagi Ananda 3 tahun ke depan Dan upacara pelepasan jabatan pun segera dilakukan Setelah upacara usai Ki Wanassalam kembali ke tempat istirahatnya Dan Ki Ageng Pengging kembali ke dalam agung Berita dilepasnya jabatan Adipati dari pundak Ki Ageng Pengging Segera menyebar ke seluruh penjuru pengging Menyebar dari mulut ke mulut Ketidakpuasan pun terdengar Banyak yang tidak bisa menerima akan hal tersebut Keesokan harinya Kembali Ki Wanassalam bertemu dengan Ki Ageng Pengging untuk berpamitan Hari itu Ki Ageng Pengging lantas memberikan kepada mereka untuk bergabung menjadi prajurit kadipaten yang bakal dipasrahi wilayah pengging Kelak atau melepaskan jabatan sebagai prajurit dan bertani Para lurah prajurit segera mengumpulkan prajurit pengging Kepada mereka, para lurah prajurit menawarkan pilihan dari Ki Ageng Pengging Dan sungguh tidak disangka Seluruh prajurit menyatakan Hendak meletakkan senjata dan memilih menjadi petani biasa Mengikuti junjungan mereka Ki Ageng Pengging Dan di Demak Kabar dilepasnya jabatan Ki Ageng Pengging Sebagai Adipati pun merebak pula Ki Wanassalam Sudah menyampaikan hasil dia diutus ke pengging Sultan Demak sedikit berlega hati Namun Manakala dia mendengar bahwasannya Ki Ageng Pengging Tampak enggan untuk menghadap ke Demak Kecurigaannya kembali muncul Tinggal menunggu waktu Jika sampai 3 tahun mendatang Ki Ageng Pengging tetap tidak menghadap ke Demak Maka tidak ada jalan lain Cucu Prabu Brawijaya V itu Harus disingkirkan seperti halnya siya lemah abang Keputusan resmi dari pemerintahan Demak Bintara Mengenai status wilayah pengging tidak juga kunjung turun Ki Ageng Pengging Enggan mempertanyakan hal tersebut Walaupun sesungguhnya Beliau sudah resmi tidak menjabat sebagai seorang Adipati Namun pada kenyataannya Beliaulah yang tetap harus mengelola pengging Dan menjaga kawasan tersebut agar senantiasa kondusif Tentu saja Statusnya yang bukan Adipati Mempersulit bagi beliau untuk mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru Dalam urusan ketata negaraan Pengging ibarat wilayah tanpa penguasa Pengging stagnan dalam segala bidang Hanya penarikan upeti dan penyaluran ke pemerintah pusat Yang terus berjalan Selain itu Pengging sudah tidak berarti apa-apa lagi Dalam kemiliteran Pengging sama sekali sudah lumpuh Pengging adalah wilayah terbuka tanpa perlindungan Untung Pengging tetap terkendali Kehidupan para penduduk pengging tetap bersahaja Para bekas prajurit pengging yang kini turun ke sawah Dan tidak lagi mendapatkan geji resmi Masih tetap siap sedia Mengangkat senjata jika Ki Ageng memerintahkan Pengging bagai wilayah tak bertuan Ki Ageng Tingkir Yang mendengar kabar tersebut Bertandang ke pengging Beliau menanyakan maksud Keputusan Ki Ageng Pengging Adik iparnya Dan Ki Ageng Pengging memberikan Jawaban yang sejujurnya Bahwasannya ia sudah Tidak mau lagi terlibat dengan Urusan tetek bengek politik Beliau Lilo Legowo Menerima untuk sekedar Menjadi Wong Cili Asal hidup lebih tenang dan jauh dari keserakahan duniawi Namun Ki Ageng Tingkir mengingatkan Pada kenyataannya Kondisi yang dialami Ki Ageng Pengging sekarang Jauh lebih sulit Jelas Beliau bukan lagi adipati Namun tugas-tugas seorang adipati Masih harus beliau jalankan Tanpa hak kewenangan Mengeluarkan kebijaksanaan Tanpa hak mempunyai kekuatan perlindungan wilayah Tanpa hak gaji penuh dari hasil pajak Sesungguhnya Ki Ageng Pengging Tidaklah semudah membalikkan telapak tangan Untuk lepas dari kegiatan perpolitikan Pihak demak rupa-rupanya Sengaja membuat status pengging Menggantung seperti itu Dan apakah kondisi seperti ini yang diinginkan? Ki Ageng Pengging terdiam Dan Ki Ageng Tinggir menyarankan Apabila memang sudah mantap dengan keputusannya Seyukyanya Segera meminta kepada Sultan Demak Untuk memberikan keputusan pasti mengenai pengging Dan itu berarti Ki Ageng harus melayangkan surat ke pemerintah pusat Atau kalau perlu Menghadap langsung ke Sultan Demak Dan Ki Ageng Pengging tampak enggan Melihat keengganan di wajah adik iparnya Ki Ageng Tinggir mengingatkan sekali lagi Dengan nada agak keras Jika memang Demak masih menginginkan tahta Jangan setengah-setengah lagi Ingat Kakang siap di belakang Demak Dan Ki Ageng Tinggir mohon diri Dan itulah terakhir kali Ki Ageng Pengging melihat kakak iparnya Dua bulan kemudian Ki Ageng Tinggir wafat Ki Ageng Tinggir sudah memeluk Islam Manakala jenazah hendak dimandikan Ki Ageng Pengging berbisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya Kakang Tinggir Antinen setelomane Ingso nusul peparengan nyeprang sekloro rahmat Kakang Tinggir Tunggulah sebentar lagi Aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih Kelahiran Ki Mas Karebet Istri Ki Ageng Pengging Yang sudah mengandung beberapa waktu lalu Sudah saatnya melahirkan Kelahiran putra pertama Ki Ageng Pengging ini Disambut gemuruh sukacita rakyat pengging Upacara kelahiran pun digelar sangat meriah Beberapa pandita sifah Buddha Datang tanpa diundang Dan demi memberikan doa-doa keselamatan Hadir pula Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang Mereka yang beragama sifah Buddha dan Islam Bercampur, bersukaria menyambut kelahiran putra Ki Ageng Pertunjukan Wayang Beber Wayang yang diceritakan dengan cara membentangkan gambar Beber artinya bentang Wayang Beber artinya wayang yang dibentangkan Digelar hingga tujuh malam Memberikan nama Ki Mas Karebet kepada putranya Karebet adalah nama lain dari Wayang Beber Wayang Karebet sama artinya dengan Wayang Beber Kelak Ki Mas Karebet terkenal dengan nama Jakatingkir Setelah berhasil menjadi Sultan Panjang Lantas bergelar Sultan Adi Wijaya Pada malam ketujuh Menjelang dini hari Manakala pertunjukan Wayang hampir usai Para tamu dikejutkan dengan jatuhnya seberkas cahaya dari langit Menuju dalam agung Cahaya yang sangat jelas itu Meluncur dari atas langit Bergerak cepat Mengarah atap dalam agung Dimana Ki Mas Karebet ada di dalam sana Dan cahaya itu lenyap tepat setelah menyentuh atap Para tamu geger Hampir semua para tamu yang masih terjaga Melihat cahaya itu Yang tertidur cepat-cepat dibangunkan teman-teman mereka Kejadian langkah ini Segera menyita perhatian semua yang tengah bersuka cita Menyambut kelahiran Ki Mas Karebet Semua tamu pun sibuk memperkirakan Cahaya apa yang barusan terlihat Sinarnya terang sedikit kebiru-biruan Kepercayaan masyarakat Jawa Menyebut cahaya itu Andaru Kilat Atau cukup disebut Andaru Suatu cahaya yang membawa wahyu ke Prabon Atau tanda bahwa dimana kediaman orang yang kejauhan Andaru Kilat Sudah bisa dipastikan Kelak akan menjadi penguasa agung Menjadi seorang raja besar Para pandita segera memerintahkan Untuk segera merakit sesajen Sebagai sarana pelaksanaan sembayang syukur Yang widiwasa Telah memberikan kepercayaan besar Kepada keturunan Ki Ageng Pengging Kelak Untuk menjadi raja tanah Jawa Menjelang pagi hari Begitu pertunjukan wayang bebar usai Upacara persembayangan pun digelar Mantra-mantra Buddha terlantun syahdu di pagi-pagi Buddha Semua tamu yang beragama siva Buddha Ikut serta melaksanakan persembayangan Dupa mengepul Merebak mewangi kesegenap penjuru Suara genta sang pandita Berdenting-denting mengiringi ucaran-ucaran mantra Duta Demak Bintara Tiga tahun sudah berlalu Dan tiga tahun sudah Ki Ageng Pengging harus mengelola pengging tanpa status yang jelas Mas Karepet Tumbuh menjadi bayi yang sehat dan montok Kulitnya yang putih bersih Tubuhnya yang mungil dan tawanya yang mengemaskan Sangat-sangat menghibur Ki Ageng Pengging beserta istri beliau Kehidupan Ki Ageng Pengging benar-benar bahagia Yang widi melimpahkan kedamaian cinta kasih dalam keluarga beliau Namun lain lagi situasi di Demak Bintara Tenggang waktu yang diberikan Sultan Demak kepada Ki Ageng Pengging Telah sampai kepada batasnya Sultan Demak merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas Ki Ageng Pengging telah dianggap balelo Atau membangkang perintah Sultan Setelah menggelar siding dengan para pembesar kesultanan Sultan Demak segera mengirim utusan ke Giri Kedaton Meminta restu Sunan Giri Pemimpin Dewan Wali Songo Untuk memberi wewenang mengambil keputusan tegas kepada Ki Ageng Pengging Dan Dewan Wali merestuinya Pada hari yang dipilih Sultan Demak mengutus Senopati Agung Demak Bintara Sayyid Ja'far Sodik atau Sunan Kudus Untuk menemui Ki Ageng Pengging Perintah yang diberikan sangatlah tegas Yaitu memerintahkan Ki Ageng Pengging Untuk menghadap ke Demak Bintara Apabila tetap bersikuku dengan keengganannya Maka Senopati Demak diberikan wewenang penuh Untuk menyingkirkan Ki Ageng Pengging Yang sudah dianggap sebagai pembangkang Diiringi 700 prajurit pilihan Demak Bintara Dengan persenjataan lengkap siap tempur Berangkatlah Sunan Kudus ke Pengging Tidak diceritakan dalam perjalanan Sunan Kudus beserta prajurit pilihan Demak Bintara Akhirnya sampai di wilayah Pengging Malam telah menjelang Hal ini memang sudah direncanakan oleh Sunan Kudus Yaitu tiba di Pengging tepat malam hari Setelah beristirahat sejenak Sunan Kudus memerintahkan pasukan membagi 4 kelompok Masing-masing ditempatkan di keempat penjuru arah Mengepung Pengging Seluruh prajurit segera bergerak menempati pos masing-masing Pengging dalam sekejap telah terkepung dari semua arah Namun gerakan pasukan Demak ini diam-diam diketahui Oleh beberapa masyarakat Pengging mantan prajurit Secepatnya mereka menghubungi mantan lura prajurit Pengging Melaporkan gerak pasukan tak dikenal Yang terlihat telah mengepung wilayah Pengging Mantan lura pengging segera menghadap ke dalam agung Malam itu Ki Ageng Pengging mendapat laporan dari mantan lura prajurit Pengging Bahwasannya wilayah Pengging telah dikepung dari 4 penjuru oleh pasukan tak dikenal Dan mantan lura prajurit memperkirakan Mereka adalah pasukan dari Demak Bintara Mantan lura prajurit memohon kepada Ki Ageng untuk memerintahkan suatu kepada mereka Dan Ki Ageng memerintahkan agar tetap tenang Beliau tidak mau ada pertumbahan darah Yang diincar pasukan Demak adalah dirinya Maka Ki Ageng meyakinkan mereka Beliau akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai Namun tidak ada salahnya Para mantan prajurit Pengging disiagakan malam ini juga Mantan lura pengging mendengar jawaban Ki Ageng Pengging Segera bergegas mohon undur Dengan menggunakan sandi suara burung malam tiruan Suara sandi prajurit Pengging dulu Mantan lura pengging Memerintahkan beberapa orang yang kebetulan bersamanya Untuk memberi peringatan tanda bahaya Kepada segenap mantan prajurit Yang kini tengah tertidur lelap di kediaman masing-masing Dari rumah ke rumah Begitu mendengar bunyi sandi suara burung malam tiruan Para bekas prajurit Pengging terjaga Walaupun ada yang tidak terjaga Saking lelapnya tertidur Istri maupun keluarga yang lain Segera membangunkan mereka Para mantan prajurit ini Sudah terbiasa mendengar isyarat suara burung malam tiruan tersebut Yaitu suara yang dibuat oleh beberapa prajurit Untuk memberingatkan agar seluruh prajurit waspada dan siaga Di sana, di sini Di seluruh pengging Para mantan prajurit seketika terbangunkan Masing-masing segera mengenakan pakaian tempur Dan mengambil senjata masing-masing Yang sudah hampir 3 tahun tidak pernah mereka pergunakan lagi Kini tinggal menunggu suara tersebut terdengar lagi Jika kembali terdengar Maka pertanda Seluruh prajurit harus menempati pos mereka dahulu Pos masing-masing Namun, bunyi yang dinanti-nantikan Tidak juga kunjung terdengar Para mantan prajurit pengging Yang sudah siap sedia di rumah masing-masing Terjaga semalaman suntuk Inilah kejadian sesungguhnya Yang terjadi waktu itu Dalam babat tanah Jawa Hanya diceritakan begitu sunan kudus dan bala tentara demak tiba Di pinggiran wilayah pengging Mereka serta-merta membunyikan gong Kiai Sima Sima berarti harimau Dan bunyi gong tersebut Menggema kesegenap wilayah pengging Pada malam hari itu juga Sehingga seluruh masyarakat pengging Tidak bisa tidur semalam suntuk Karena ketakutan Padahal yang dimaksud Bahwasannya kedatangan sunan kudus Beserta pasukan demak di wilayah pengging Bagaikan seekor harimau yang tengah mengincar mangsanya Yaitu Kiai Geng Pengging Dan kedatangan di malam hari Sudah diketahui oleh para prajurit pengging Babat tanah Jawa sendiri Ternyata juga mencoba merendahkan pengging Dengan cerita bernuansa mistis Dan sunan kudus yang berpengalaman Juga telah menyadari bahwa kehadirannya beserta tentara demak Telah diketahui masyarakat pengging Seluruh pasukan demak Melalui kudir-kudir khusus yang diutus Dari pos ke pos lain Diperintahkan untuk siap tempur Namun Larangan menyerang dahulu apabila tidak diserang Seluruh lurah prajurit pemimpin pos Baik yang ada di utara Timur, selatan, dan barat Setelah menerima pesan kurir Segera memerintahkan seluruh pasukan Untuk siap tempur Busur dan anak panah telah terpasang Senjata telah terhunus Tinggal menunggu komando selanjutnya Di pihak pengging Melihat gelagat pasukan asing Yang dicurigai berasal dari demak bintara Ternyata juga mengambil sikap serupa Para lurah prajurit pengging Harus mengamati seluruh pasukan asing Yang mengepung wilayah pengging ini Mereka memutuskan Tidak akan menyerang Apabila mereka tidak diserang Dan bunyi sandi suara burung malam tiruan Tidak juga segera terdengar lagi Kedua pihak Tiap di tempat masing-masing Tidak ada yang bergerak mendahului Menanti perkembangan selanjutnya Baik di pihak demak maupun kiageng pengging Semalaman itu Suasana sangat mencekam Menjelang pagi Para lurah prajurit pengging Menemui kiageng pengging Mereka meminta petunjuk selanjutnya Dan kiageng pengging Mengutus seorang lurah prajurit Beserta beberapa prajurit pilihan lain Untuk menemui pemimpin pasukan Yang mengepung wilayah beliau Semenjak semalam Seorang lurah prajurit pengging Diiringi beberapa prajurit pilih tanding Segera menuju pos pasukan demak terdekat Mereka menemui lurah prajurit demak Yang kebetulan bertugas memimpin pos utara Dan menyatakan ingin bertemu Pemimpin pasukan demak Atas permintaan kiageng pengging Lurah pasukan demak Segera mengirim kurir Ketempat dimana sunan kudus berdiam diri Sunan kudus mengizinkan Dan lurah prajurit pengging Dengan pasukannya Diiringi beberapa pasukan demak Segera menuju ke tempat sunan kudus Lurah prajurit pengging Sekarang semakin yakin Bahwa pasukan yang tengah Mengepung wilayah pengging Adalah benar-benar dari demak bintara Setelah bertemu muka dengan sunan kudus Lurah prajurit pengging Segera menanyakan maksud Kedatangan sunan kudus Di wilayah pengging Dan terang-terangan Sunan kudus menjawab Dia diperintah oleh sultan demak Untuk membawa kiageng pengging Menghadap ke demak Lurah prajurit pengging sedikit Mengungkapkan ketidaksenangannya Dengan cara kedatangan pasukan demak Yang mengepung pengging seperti itu Seolah-olah Pengging adalah wilayah pembangkang Pemberontak dan siap untuk dilumatkan Dan sunan kudus menjawab Kalian hanya rakyat kecil Ini urusan orang besar Sudah jangan ikut campur Hantarkan aku menemui kiageng pengging Walau dengan hati panas Lurah prajurit pengging Segera mengantarkan sunan kudus Menemui kiageng pengging Pagi itu Kiageng pengging baru usai sembayang Masih tampak bunga segar Terselip di telinga kanannya Lurah prajurit pengging Yang diutus menemui pasukan demak Menghadap Dia melaporkan Bahwa sunan kudus Senopati Agung Demak Bintara Datang untuk menemui Kiageng pengging pribadi Kiageng pengging mempersilahkan Senopati Agung Demak Bintara Untuk menemui beliau di dalam agung Sunan kudus Diiringi beberapa prajurit demak Segera menuju ke dalam agung Lantas Setelah dipersilahkan Masuk oleh kiageng pengging Sunan kudus pun masuk Ke bilik dalam Prajurit pengiring dari demak Menunggu di luar Kiageng pengging Memerintahkan pelayan Untuk mempersiapkan hidangan Bagi kudus Dan beberapa prajurit demak Yang tengah berjaga-jaga di luar Di dalam bilik dalam agung Sunan kudus kini duduk bersilah Berhadap-hadapan dengan Kiageng pengging Setelah berbahasa-bahasi sejenak Kiageng pengging segera menanyakan Maksud kedatangan Sunan kudus beserta pasukan demak Sunan kudus menegaskan Bahwasannya Kedatangannya mengemban Perintah Sultan Demak Untuk membawa Kiageng pengging menghadap Ke demak Bintara Sesuai dengan tenggang Waktu yang pernah diberikan Oleh Sultan Demak Melalui Kipati Wanasalam Tiga tahun yang lalu Dan sunan kudus Tanpa basa-basi Menunjukkan surat perintah Sultan kehadapan Kiageng pengging langsung Kiageng pengging tersenyum Beliau kembali menyatakan Bahwa Sudah tidak ada perlunya lagi Beliau menghadap ke demak Karena semenjak tiga tahun lalu Beliau bukan siapa-siapa lagi Beliau hanya sekedar orang desa Yang tengah menjalani kehidupan bersahaja Tidak ada kaitan sama sekali Dengan perpolitikan negara Beliau hanyalah seorang pertasa biasa Mengapakah Sultan Demak Sangat-sangat berkepentingan Dengan orang seperti dirinya Seorang pertapa desa Yang tidak ada keistimewaannya apapun Sunan kudus meragukan kata-kata Kiageng pengging Sunan kudus meminta bukti Kalau memang Kiageng pengging Memang seorang pertapa biasa Dan sunan kudus menantang berdebat Tentang ilmu sejati Dengan Kiageng pengging Kiageng pengging menerima Tantangan tersebut Dan terjadilah tanya-jawab Tentang ilmu sejati Sunan kudus melempar pertanyaan Dan Kiageng pengging menjawabnya Dan jawaban-jawaban Kiageng pengging Beberapa kali sempat membuat Sunan kudus terperangah Pada suatu kesempatan Sunan kudus melempar pertanyaan Simbolik sebagai berikut Kalamun Inksun Kapanggi kalawan kekasih hingwang Jadi kawulo pun mami Kalamun Inksun kapisah Kalawan kekasih mami Sun jadi ratu Ratu ratuning sabumi Ratu angratoni jagat Manakala Inksun Aku Bertemu dengan kekasihku Inksun Aku Menjadi kawula Hamba Manakala Inksun Aku Terpisah dengan kekasihku Inksun Aku Menjadi raja Raja di raja seluruh bumi Raja yang merajai jagat raya Siapakah Inksun? Aku Dan siapakah kekasihku? Kiageng pengging tersenyum dan menjawab Inksun yo Inksun Datan ono roro telu Kaseput Hiang paramas iwah Hiang sadasiwah Lan hiang atmo Telu Telune jatini tunggal Inksun aku Adalah Inksun aku Tiada lagi yang kedua maupun ketiga Disebut juga Hiang paramasifah Hiang sadasifah Dan hiang atma Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu Kaseput uki Allah Rasul dan Muhammad Telu-telune tunggal ugo Disebut juga Allah Rasul dan Muhammad Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu juga Kang ingaran kekasihingwang Yo jisim yo sukmoh Yan Inksun kepanggih kelawan jisim lansuksmo Inksun dediyo kawulo Yan Inksun kepisah kelawan jisim lansuksmo Inksun pandediyo ratu 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 ni jagad Yo Brahman ya Allah Tanlian saking puniko Yang disebut kekasihku Adalah jasad dan suksma Manakala Inksun Aku Bertemu dengan jasad dan suksma Inksun Aku Menjadi kawulo Hamba Manakala Inksun Aku Terpisah dengan jasad dan suksma Inksun Aku Menjadi raja Raja di raja semesta Ya Brahman Ya Allah Tiada lain dari itu Sunan Kudus tersenyum mendengar jawaban Ki Ageng Pengging Dan perdebatan semakin panas Sunan Kudus bertanya Sunan Kudus bertanya Yan Mongkaton curiko Yan Mongkaton curiko Anengendi warang kaneki Manakala hanya terlihat keris Dimanakah warangkanya Ki Ageng Pengging menjawab Amajeng curiko Manunggal anya wici Masuk ke dalam keris Manunggal menjadi satu Kemudian Sunan Kudus bertanya Yan Musno hilang lelorone Dumunung ingendi Manakala hilang musna keduanya Berada dimanakah Ki Ageng Pengging menjawab Dumunung oneng ureb Berada di dalam hidup Sunan Kudus tertawa Lantas dia bertanya lagi Ono ingendi dununeng ureb Dimanakah tempat kediaman hidup Ki Ageng pun menjawab Ono ing galihin kangkung Ono ing gegiring punglu Ono ing susuhing angin Ono ing wekasaning langit Berada di inti tumbuhan kangkung Berada di sudut pelar Berada di kediaman angin Berada di akhir langit Tumbuhan kangkung berlobang Di bagian tengahnya Lantas dimanakah Intinya tumbuhan kangkung Pelar atau mimis zaman dulu Berbentuk bulat Lantas dimanakah sudutnya Angin senantiasa bergerak Lantas dimanakah kediamannya Langit tanpa batasan Lantas dimanakah akhir langit Inti kangkung Sudut pelor Kediaman angin dan akhir langit Disitulah tempat kedudukan hidup berada Kembali Sunan Kudus tersenyum Dan Sunan Kudus belum puas Kembali dia melempar pertanyaan Yang hilang alif Lepur marang lam awal Lan lam akhir Ilang lam awal Lan lam akhir Lepur marang ha Yang lebur ha Tumunung anongendi Jika hilang huruf alif Maka lebur ke dalam lam awal dan lam akhir Jika hilang lam awal dan lam akhir Lebur ke dalam ha Jika lebur ha Berada di manakah Ki ageng menjawab Urib Atau hidup Sunan Kudus menyela Alip cisi mingsun Alip jasadku Ki ageng menyela juga Ang regganingsun Ang ragaku Sunan Kudus menyela lagi Lam awal dan lam akhir Napsu ningsun Lam awal dan lam akhir Napsku Ki ageng menyela juga Ung suks maningsun Ung suks maku Sunan Kudus menimpa lagi Buruh hingsun Buruh ku Ki ageng menimpali juga Mang at maningsun Mang at maku Sunan Kudus Allah as maningsun Allah namaku Ki ageng pengging Hong as maning wang Hong namaku Sunan Kudus Alip lam awal Lam akhir Hu Allah Ki ageng pengging Ang ung mang Hong Sunan Kudus Diam Lantas menantang Secara halus Yang tepu Weroh lekine Yang endok Weroh dadare Apabila tepu Nyata manisnya Apabila telur Nyata isinya Ungkapan ini Adalah ungkapan Khas Jawa Yang dimaksudnya Meminta bukti nyata Dari semua Yang telah Diucapkan Ki ageng tersenyum Dan berkata Sumongo Engkarso Silahkan Ki ageng pengging Lantas bersedekap Dan meminta Sunan Kudus Memperhatikan titik Di antara kedua Alis mata beliau Lantas Ki ageng Memejamkan mata Sunan Kudus Awas Dia lekat Memperhatikan titik Di antara kedua Alis mata Ki ageng pengging Suasana mendadak Berubah Ruangan Dimana Sunan Kudus Berada Terasa Hampah Senyap Dan seolah Tanpa suara Sama sekali Beberapa detik Kemudian Sunan Kudus Mendadak Tersentak Manakala Dia melihat Cahaya terang Dan lembut Memancar Dari titik Di antara Kedua mata Ki ageng pengging Cahaya Cahaya yang lembut Menerobos Kesadaran Sunan Kudus Di sana Di tengah Hempasan Cahaya tersebut Sunan Kudus Melihat dirinya Berada di sana Sejenak Kemudian Berubah Menjadi Wujud Ki ageng pengging Lantas Berubah lagi Menjadi Wujudnya Sunan Kudus Menutup mata Namun Penambakan itu Tembus Kelopak Matanya Yang terpejam Sunan Kudus Lantas berkata Aku percaya Nakmas pengging Sudah cukup Ki ageng pengging Tersenyum Dan Cahaya lembut Yang memancar Dari titik tengah Kedua alis Matanya Tersebut Mendadak Sirna Tanpa bekas Sunan Kudus Membuka matanya Dan Menatap Ki ageng pengging Tajam Sembari Berkata Kabarnya Nakmas pengging Mampu mati Sajeroneng Ureb Ureb Sajeroneng Pati Ki ageng pengging Menjawab Kanjeng Sunan Saya tahu Kanjeng Sultan Demak Menganggap saya Sebagai kelilip Atau penghalang Beliau Tidak usah Berbahasa basi Lagi Saya siap Mati sekarang Saya bisa Mengakhiri Kehidupanku Saat ini juga Tapi Kalau saya Melakukannya Sama saja Dengan Bunuh diri Bunuh diri Dalam Keyakinan Siwa Maupun Islam Adalah Hal yang Tercelah Untuk itu Jadilah Perantara Kematianku Sunan Kudus Terdiam Cabutlah Keris Kang Jeng Lanjut Ki ageng pengging Tusukkan Siku Kananku Ini Di saat Ujung Keris Kang Jeng Menancap Di Siku Kupu Ini Saat Itulah Aku Akan Melepaskan Suksma Dan Akmaku Dari Jasadku Silahkan Sunan Kudus Segera Mencabut Kerisnya Sedangkan Ki ageng pengging Sejenak Bersendekap Memenjamkan Mata Disusul Beliau Angkat Siku Kanannya Kedepan Sunan Kudus Menusukkan Kerisnya Kesiku Ki ageng pengging Dan Di saat Itulah Ki ageng pengging Melepaskan Suksma Dan Atmanya Tubuh Ki ageng pengging Rebah Ke kanan Sunan Kudus Memeriksa Detak Jantung Ki ageng pengging Dan Sunan Kudus Yang sudah Berpengalaman Yakin Bahwa Ki ageng pengging Telah Wafat Sejenak Beliau Memenahi Jasad Ki ageng Lantas Sunan Kudus Keluar Dari Bilik Dalam Agung Sesampainya Diluar Sunan Kudus Segera Memerintahkan Prajurit Demak Berkemas Sunan Kudus Dan Para Prajurit Demak Tanpa Banyak Berkata-kata Segera Meninggalkan Dalam Ki ageng Pengging Di Dalam Bilik Dalam Agung Tepat Pada Saat Itu Pelayan Yang Hendak Menyediakan Hidangan Mohon Masuk Tapi Tidak Ada Jawaban Bergegas Dia Lari Memanggil Nyi Ageng Pengging Istri Ki ageng Pengging Berlari Tergopoh Gopoh Kedalam Agung Memancing Perhatian Beberapa Prajurit Pengging Karena Tidak Ada Jawaban Juga Saat Nyi Ageng Pengging Mohon Masuk Maka Segera Saja Beliau Menerobos Kedalam Dan Terkejutlah Nyi Ageng Pengging Melihat Ki ageng Pengging Telah Terbujur Kaku Menjadi Mayat Nyi Ageng Pengging Jatuh Pingsan Beberapa Prajurit Pengging Tanpa Dikomando Segera Berhamburan Menaiki Kuda Masing-masing Menyusul Rombongan Sunan Kudus Para Lura Prajurit Pengging Menyusul Kemudian Bende Beri Gong Kecil Yang Dibunyikan Untuk Mengumpulkan Para Prajurit Suaranya Riuh Rendah Bercampur Dengan Pukulan Kentongan Bertalu-talu Masyarakat Pengging Yang sudah Siap Sedia Sejak Semalam Baik Yang sudah Ada Di sekitar Dalam Kiageng Pengging Maupun Yang masih Ada Di rumah Masing-masing Segera Menaiki Kuda Masing-masing Sembari Membawa Persenjataan Perang Lengkap Di pihak Pasukan Demak Mendapati Bende Beri Dan Kentongan Berbunyi Bertalu-talu Segera Mempersiapkan Diri Walau Belum Tahu Pasti Apa Yang Akan Terjadi Mereka Siap Sedia Jika Prajurit Pengging Menyerang Rombongan Sunan Kudus Tersusul Rombongan Kecil Senopati Demak Itu Segera Dikepung Prajurit Pengging Prajurit Pengging Telah Siap Tempur Senjata Telah Terhunus Nyalang Dada Para Prajurit Pengging Bergemuruh Mendidih Sunan Kudus Memerintahkan Seorang Prajurit Demak Mengibarkan Bendera Merah Tanda Bagi Seluruh Pasukan Demak Yang Ada Di Sudut-sudut Pengging Untuk Siap Tempur Suasana Tegang Bendera Merah Berkelebat Kelebat Disusul Dari Kejauhan Empat Orang Prajurit Demak Mendadak Muncul Sembari Memacu Kuda Dengan Mengibarkan Bendera Serupa Keempatnya Meneruskan Perintah Sunan Kudus Yang Tengah Terkepung Kepada Para Pasukan Yang Siap Sedia Di Sudut-sudut Pengging Isyarat Isyarat Itu Terlihat Oleh Para Pemimpin Pasukan Demak Baik Yang Ada Di Utara Timur Selatan Dan Barat Serta Merta Seluruh Pasukan Demak Keluar Dari Tempat Persembunyiannya Bergemuruh Suaranya Diiringi Pekikan Pekikan Nama Tuhan Seperti Kebiasaan Mereka Para Prajurit Pengging Yang Mengepung Sunan Kudus Hanya Melihat Sepasukan Dari Dua Arah Namun Mereka Mendengar Suara Pekikan Pekikan Pasukan Lain Yang Tak Terlihat Berada Di Seberang Wilayah Mereka Mereka Menyadari Posisi Mereka Kini Terkepung Wilayah Pengging Benar-benar Terkepung Hei Kalian Rakyat Pengging Kalian Hanyalah Rakyat Biasa Ini Urusan Orang Besar Kembalilah Pulang Ke rumah Masing-masing Teriak Sunan Kudus Seorang Lurah Prajurit Pengging Maju Beberapa Langkah Dengan Kudanya Bagi Kami Lebih Baik Mati Bersama Junjungan Kami Sunan Kudus Menjawab Ingat Posisi Kalian Kalian Sudah Terkepung Dan Ingat Pula Akan Anak Istri Kalian Jika Pasukan Demak Menyerang Seluruh Wilayah Ini Akan Dibakar Kalian Boleh Berani Menumpahkan Darah Kalian Tapi Apakah Kalian Juga Akan Tega Melihat Anak Istri Kalian Juga Menjadi Korban Nyali Prajurit Pengging Menciut Begitu Mendengar Gertakan Sunan Kudus Seketika Mereka Teringat Akan Anak Istrinya Yang Kini Juga Tengah Terkepung Dan Terancam Seluruh Pasukan Pengging Menjadi Gamang Sunan Kudus Melihat Itu Semua Lantas Sunan Kudus Berkata Lagi Sarungkan Senjata Kalian Urusan Kami Hanya Dengan Ki Ageng Pengging Uruslah Jenazah Junjungan Kalian Kanjeng Sultan Demak Akan Memberikan Pengampunan Bagi Kalian Semua Kepanikan Melanda Prajurit Pengging Bayangan Anak Dan Istri Mereka Membuat Keberanian Mereka Menciut Dan Lura Prajurit Pengging Yang Paling Senior Segera Memerintahkan Seluruh Prajurit Pengging Menyarungkan Senjata Disusul Lura Prajurit Pengging Memerintahkan Memberikan Jalan Kepada Rombongan Sunan Kudus Yang Terkepung Sunan Kudus Segera Memerintahkan Pasukan Bergerak Kedepan Bendera Putih Kini Digibarkan Disusul Beberapa Prajurit Dari Kejauhan Kembali Meneruskan Pesan Itu Sembari Membawa Bendera Putih Juga Dan Pemimpin Pasukan Demak Yang Telah Bersiap Siap Di Posisi Masing Begitu Melihat Bendera Merah Berganti Bendera Putih Segera Memerintahkan Pasukan Masing Untuk Menyarungkan Senjata Pegik Nama Tuhan Berkumandang Berkali-kali Pasukan Demak Merasa Telah Memenangkan Pertempuran Atas Berkat Tuhan Di Pihak Lain Prajurit Pengging Masih Menyimpan Barah Amarah Seandainya Mereka Berhadap Hadapan Di Garis Depan Seperti Saat Peperangan Majapahit Dan Demak Dulu Pasti Mereka Tak Segan-segan Menumpahkan Darah Terdengar Teriakan Lura Prajurit Pengging Pemerintah Pemerintah Seluruh Prajurit Kembali Ke Pengging Duka Menyelimuti Pengging Jenazah Ki Ageng Pengging Segera Disucikan Upacara Serada Tergelar Para Pandita Siwa Buddha Berdatangan Pengging Berkabung Para Sisa Bangsawan Majapahit Mendengar Kabar Wafatnya Ki Ageng Pengging Segera Menuju Pengging Upacara Pembakaran Mayat Pun Dilaksanakan Sebulan Setelah Wafatnya Ki Ageng Pengging Nyi Ageng Pengging Jatuh Sakit Menyusul Beliau Wafat Kembali Pengging Berduka Mendung Menyelimuti Pengging Maskar Menjadi Hatim Piatu Dan Nyi Ageng Tingkir Janda Ki Ageng Tingkir Membawa Maskar Rebet Kecil Ketingkir Maskar Rebet Diasu Oleh Nyi Ageng Tingkir Maskar Rebet Lantas Dikenal Dengan Nama Joko Tingkir Kelak Di Kemudian Hari Maskar Rebet Atau Jakat Tingkir Berhasil Mendirikan Kesultanan Panjang Dan Menjadi Raja Tanah Jawa Dan Beliau Bergelar Sultan Adi Wijaya Itulah Kisah Yang Dapat Saya Sampaikan Tetap Dukung Channel Kami Dengan Cara Klik Like Comment Dan Subscribe Ok Klik